Sejarahnya ini wawannya wawannya gading sambit Reh jantan wawannya merikau ngeladi murid Ciambake ingkang buatan remen laporan datang Mataram Pramiloh Ciambake adik jejek dati ratu Ciambake muntah rela Jolang menikah yang dati ratu Ciambake Pramiloh ditegur saking Mataram Kok lapa Joyo Negoro ngeladi murid Lepuklah diparingi pengen dati ratu Ngerti, di Satyana pun ngerti Pesarian yang Joyo Negoro ini terletak di lereng gunung loreng Desa Slaung kecamatan Slaung Kabupaten Wonoroko Sebelum saya jelaskan tentang pesarian atau pemakaman yang Joyo Negoro ini Sebaiknya saya jelaskan asal muasal pemakaman ini Panembahan Senopati Mataram mempunyai 9 orang putra Penerus tahta kemudian dipegang oleh anak nomor 6 Yakni Pangeran Jolang Saat menjabat Pangeran Jolang mengangkat saudaranya menjadi bupati di wilayah timur Pernama Ratin Mas Batotot bergelar Pangeran Joyo Rogo Pangeran Joyo Rogo dipasrahkan pada Bupati Ponorogo Tungmenggung Ronggowi Citro Agar diberikan tempat membuka lahan baru Poh Tungmenggung Ronggowi Citro Pangeran Joyo Rogo ditempatkan di sebuah dukun bernama Seri Gading yang terletak kurang lebih 15 km dari kota Ponorogo Daerah Kabupaten Gadingerjo, tanahnya datar, subur, dan luas sehingga dalam waktu singkat Bupati Coyorogo dan keluarganya menjadi kaya raya Setelah berhasil, beliau mengumpulkan anak-anak muda dilatih pelajaran biradiri dan taktik perang Anak-anak muda merasa senang, namun para penis pun menjadi khawatir karena menduka pasti ada maksud dari Bupati Coyorogo untuk menghimpun kekuatan Pada masa dahulu, menjadi kewajiban para bupati untuk menghadap Raja Pada Hari Raya Idul Fitri dan Maulud Tiga kali pertemuan, Bupati Coyorogo tidak hadir Hal ini mengundang tanda-tanya dari Raja Mataram Apalagi pangeran Coyorogo mengubah namanya menjadi Coyorogo Setelah diselidiki, kemudian terbukti ada rencana dari Pangeran Coyorogo untuk melawan Mataram Bupati Coyorogo dan para lurah di Ngadengrejo kemudian meminta pertimbangan Raja Mataram tentang hal tersebut Pangeran Coyorogo kemudian meminta Pangeran Pringgoloyo adiknya berangkat ke Ngadengrejo Menanyakan kesetiaan Ngadengrejo Beliau diirimi oleh Tumenggung Ronggowichitro dan Tumenggung Martoloyo Kedatangan pasukan Mataram dan Ponorogo yang telah disusun segenap sepapan formasi perang Membuat penduduk Ngadengrejo panik Mereka masuk ke dalam rumah karena bingung dengan apa yang terjadi Setiba di penduduk Ngadengrejo, Pangeran Pringgoloyo lalu berdialog dengan Pangeran Coyorogo yaitu Bupati Ngadengrejo Pangeran Coyorogo terkejut dengan apa yang dihadapinya Jika melawan pasti akan banyak, jatuh korban tak berdosa Maka beliau menyerahkan diri Kemudian dari Ngadengrejo pasukan yang membawa Pangeran Coyorogo lurus ke barat lalu bilok ke selatan Di daerah Selaung inilah lalu bertemu sebuah gunung yang terlihat seperti masjid Bernama Gunung Loreng Setelah meminta pertimbangan Bupati Ponorogo Maka diputuskan bahwa Pangeran Coyorogor diasingkan di Gunung Loreng Pada sebuah tempat bernama Tumpak Suangon hingga meninggal Dikutip dari Bumi Ryo Ponorogo Hai semua, ketemu lagi dengan saya Ika Harnawa Jadi pada saat ini saya berada di makam Bupati Joyo Negoro Kami dari keluarga besar Paguyipan Sabdo Warok Ponorogo Setiap malam Jumat legi selalu napak tilas di makam-makam para leluhur kita yang sudah pergi dahulu ke Suargo Langeng Untuk malam Jumat legi kemarin di Bupati Pedanten yang berada di Pulung Dan pada saat ini Alhamdulillah saya bersyukur Karena saya bisa hadir di Tumpak Suangon Ya Tumpak Suangon itu istilahnya tempat pengasingan Tumenggung Joyo Negoro Jadi tujuan kami dari keluarga besar Sabdo Warok Ponorogo ini adalah Nampak Tilas Nek Coro Jawa ini Ben Rake Paten Obor Juga melestarikan kebudayaan Contohnya Jadi ketika kita itu mau makan Disitu ada nasi Nah uang saya gak gelam bersyukur Orang yang tidak pernah tahu asal-usulnya Yus ngerti nih Nasi-nasi dimakan Beliau tidak akan pernah bisa bersyukur Karena tidak tahu asal-usulnya Dan tidak pernah mengerti petani itu Dari menanam Sampai perawatan Sampai panen Sampai diseleb Itu membutuhkan proses Jadi tujuan kami dari Pak Gui Pan Sabdo Warok Seperti itu Ben Rake Paten Obor Biar jati diri nih wang Jowo Tetap enek Disini juga ada Mbah Saimin Dan beliaunya adalah Salah satu juru kunci Yang berada di makam ini Jadi untuk tahu lebih lanjut Tentang sejarah yang berada disini Mari kita bincang-bincang Wawancara dengan Mbah Saimin Kita maturnowon Konco saking Sabdo Warok Ponorogo Suwan Riki Matur Sambah Nuwun Mugio Kantuk Ridhani Alastangala Amin Lantaran yang jaya negara Yang kita semari Wantan Tumpak Sangon Riki Mugio Nopo yang kita dupun Sake Gedugin Nopo yang kita dupun Gedugin Kantuk Obrka Inggesti Lantaran yang jaya negara Yang kita semari Wantan Riki Maturnowon Mbah Min Nonton Mugio-mugio Mbah Min Sehat terus Panjang yuswan Amin Amin Maturnowon Mbah Ini Harusnya Mbah Ini Sosong Seperti ini Sosong Seperti ini Sosong Yang kita Sosong Terus yang sebelah ini Sosong Sosong Buwana Sosong Buwana Terus yang kuning ini Terus yang kuning ini terus tunggalnya itu mbak tunggal bulu nggak Pak nggak ini setuanya rumin peninggalannya pun itu menggung menikah nggak Pak nggak ini yang tahu sejarahnya ini berarti yang dikisahkan pada waktu saya ngeliput anu kemarin ya kirap kemarin iya kirap kirap itu kan nampak dilas bersama beliau nggak nggak jadi teman-teman youtube ini kita dari Pak Guyupan mau ritual ritual khusus disini selamat menikmati selamat menikmati kata selamat jalan sehingga semangat kita berarti benar-benar lalu selamat menikmati Mas Borgo selamat menikmati ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton